Lanjutnya kita sama-sama tahu kurang dari sebulanan lalu pesisir Selat Sunda mengalami tsunami sementara pesisir Selat Sunda sendiri merupakan daerah kawasan ekonomi khusus dan yang sampai sekarang setelah dilanda tsunami pesisir Selat Sunda terus berbenah di tengah ancaman erupsi Gunung Anak Rakatau dan tsunami yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu lalu bagaimana kelanjutan usaha-usaha di sana? Kita simak laporan dari Inesa Ayuniza berikut ini. Walau dilanda tsunami akibat erupsi Gunung Anak Rakatau beberapa waktu lalu pesisir Selat Sunda sesungguhnya memiliki posisi strategis untuk menjalankan bisnis. Berdasarkan data pemerintah Provinsi Banten, terdapat industri skala besar dan kegiatan bisnis potensial lain yang dilakukan di zona tersebut. Antara lain, industri kimia di Cilgon dan kawasan bisnis pariwisata di Tanjung Lesung. Tanjung Lesung dipilih oleh pemerintah sebagai salah satu kawasan ekonomi khusus berbasis pariwisata. Berdasarkan data Dewan, kawasan ekonomi khusus Republik Indonesia butuh dana 1,7 triliun rupiah untuk membangun kawasan ekonomi khusus tersebut di tengah ancaman erupsi Gunung Anak Rakatau dan juga tsunami. Kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung ditetapkan pemerintah lewat PP nomor 26 tahun 2012. Kawasan ini adalah salah satu wilayah yang langsung berhadapan dengan Gunung Anak Rakatau. Akibat erupsi Gunung Anak Rakatau akhir Desember 2018, tsunami melanda kawasan Tanjung Lesung dan menelan ratusan korban jiwa. Kami mohon kepada Bapak Presiden untuk tetap bahwa Pandeglang bisa menjadi satu kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung yang bisa membawa khasan lah bagaimana panorama yang ada di kecamatan panimbang Pandeglang ini juga bisa membawa semangat yang kuat untuk Indonesia semangat. Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia memprediksi jika kawasan ekonomi ini terrealisasi akan mendatangkan investasi sebesar 92,4 triliun rupiah hingga 2025. Di pesisir Selat Sunda lain yaitu di Cilegon, industri kimia berdiri besar. Tercatat di Direktori Bisnis Indonesia, sebuah situs yang mencatatkan perusahaan di Indonesia, ada 65 pabrik kimia yang berdiri di sana. Ada rasa khawatir dari pihak perusahaan-perusahaan terhadap potensi bencana di lokasi usaha mereka, baik untuk produk yang mereka hasilkan maupun para pekerja. Yang mau tak mau harus berdampingan dengan ancaman bencana. Sebagai contoh, PT Chandra Asri dan PT Dover Chemical, perusahaan-perusahaan kimia di Cilegon ini berencana mematikan seluruh sistem jika bencana besar terjadi. Sehingga diharapkan pada saat itu kejadian benar, kita semua akan menjalankan sesuai mesul. Kita ada yang namanya prosedur yang disebut dengan Tri Minisadon. Tri Minisadon itu tujuannya adalah kita tidak segedar mengamankan karyawan kita saja, tidak segedar mengamankan plan kita saja, tapi dengan Tri Minisadon itu, kita juga mengamankan untuk menghindari bencana-bencana lain, yaitu seperti bencana industri tentunya. Kalau orang bilang early warning system, tapi kita sirinnya itu akan bunyi, membuat karyawan atau yang itu mengetahui, oh ada bahaya. Kemudian apa yang dilakukan? Kalau informasi itu didapatkan semakin bahayanya naik, misalnya eskalasinya naik, sehingga bahaya itu orang bisa melakukan namanya emergency shutdown, mematikan pabrik dengan aman. Sehingga setelah selesai, memang benar itu akan terjadi tsunami, orang akan bisa melakukan evakuasi di titik yang sudah ditentukan pemerintah Cilegon. Di tengah ancaman bencana besar, bisnis harus tetap berjalan. Kedua perusahaan pun mengandalkan asuransi untuk menanggulangi kerusakan jika terjadi bencana. Sebagai informasi, industri kimia di Cilegon merupakan bagian dalam program revolusi industri 4.0, Kementerian Perindustrian RI, yang dibuat untuk meningkatkan daya saing industri nasional di level internasional. Ini saya Yuniza, Banten.